Anda kembali menyaksikan debat kelima calon presiden pemilu tahun 2024 dan kita masih akan melanjutkan sesi tanya jawab antar calon presiden. Tentu saja masih sesuai dengan subtema malam hari ini, pendidikan, kesehatan, ketenaga kerjaan, kebudayaan, teknologi informasi, kesejahteraan sosial, dan inklusi. Tapi Andro, sebelum kita lanjutkan, saya ingin memberikan apresiasi yang luar biasa terutama untuk audiens kita malam hari ini yang sangat tertib malam hari ini. Terima kasih banyak Bapak Ibu para pendukung dari 01, 02, dan juga 03. Terima kasih banyak atas kerjasamanya semua, hadirin sekalian. Oke, kita juga akan melanjutkan sesi tanya jawab dan sekali lagi mengunggatkan Capres untuk menghindari ataupun kalau menggunakan terminologi dan singkatan di elaborasi terlebih dahulu ya. Kami kembali mengundang para calon presiden untuk menuju ke podium. Hadirin sekalian dan juga pemirsa, di awal segmen ini calon presiden nomor urut 3, Bapak Ganjar Pranowo akan memberikan pertanyaan kepada calon presiden nomor urut 2, Bapak Prabowo Subianto. Waktu Bapak Ganjar, 1 menit dimulai saat Bapak berbicara. Silahkan Pak Ganjar. Pak Prabowo, saya punya program internet gratis untuk sekolahan, untuk UMKM. Tapi ada yang menarik Pak, di Pontianak pada tanggal 20 Januari Bapak menyampaikan bahwa orang yang menginginkan internet gratis itu, maaf ini Pak, otaknya lambat. Padahal biasanya mereka otaknya cemerlang gitu. Di sisi lain, ketika Bapak menyampaikan itu, calon pres Bapak bicara IoT, hilirisasi digital, dan banyak program yang sebenarnya berbau digital. Padahal Pak, dengan internet gratis dan coverage-nya bagus ini bisa mengatasi kesenjangan. Data pendidikan, kesehatan, kemiskinan, hampir semuanya ada. Nah, ini dari BPS juga sudah menyampaikan Pak, bahwa kondisi ketimpangan digital ini sangat tinggi di tempat kita. Pertanyaan saya kepada Pak Prabowo, setuju tidak Bapak untuk memperbaiki ketimpangan digital ini dan bagaimana caranya? Waktunya habis Bapak. Kami persilahkan, sebentar Bapak. Kami persilahkan kepada calon presiden nomor 2 Bapak Prabowo Subianto untuk jawab pertanyaan dari Bapak Ganjar Pranowo. Durasinya 2 menit dimulai saat Bapak berbicara. Tidak lengkap yang Bapak dengar ucapan saya. Yang saya katakan adalah, yang mana yang lebih penting, internet gratis atau makan gratis untuk orang yang sedang susah, untuk orang miskin, untuk orang kalangan bawah. Itu yang saya maksud. Kalau internet gratis, ya saya setuju. Tapi, jangan internet gratis lebih dipentingkan daripada makan gratis. Makan ini mutlak untuk rakyat kita. Mereka harus makan. Anak-anak harus makan. Orang miskin harus makan. Itu maksud saya. Kalau internet gratis, bagus untuk ketimpangan digital dan sebagainya. Saya sependapat, mungkin ada yang lapor ke Bapak kurang lengkap. Saya kira itu. Mungkin ya. Tapi saya tidak bermaksud bahwa internet gratis itu tidak penting. Kalau dibandingkan dengan makan gratis. Makan gratis bagi saya strategik mengatasi banyak masalah. Saya kira itu jawaban saya. Terima kasih. Masih ada waktu Bapak? Saya kira saya sudah jawab. Baik. Selanjutnya kami persilakan. Mohon tenang hadirin sekalian. Kami persilakan kepada calon presiden nomor 3, Bapak Gancar Pranowo untuk menanggap jawabannya. Inilah hebatnya kalau coverage internetnya bagus, Pak. Jejak digital tidak akan pernah hilang, Pak Prabowo. Maka, statement Bapak yang hari ini mencoba mengklarifikasi rasa-rasanya di publik sudah lewat, Pak. Karena pertanyaan Bapak itu sangat kiri dan membandingkan itu. Maka kalau kita berbicara bahwa orang yang pilih internet gratis otaknya maaf lambat. Saya kira statement itu sangat sadis. Dan tentu saja, apa yang mesti kita lakukan, Pak? Ada kurang lebih 12 ribu desa yang masih blank spot. Padahal kita ingin mendigitalisasi banyak hal untuk memberikan fasilitas. Ya pendidikan, ya kesehatan, ya. Dan dua, kementerian ini yang kita siapkan hari ini untuk jadi contoh. Kenapa? Karena relatif datanya lengkap. Kalau kemudian kita ingin membuat negara ini maju jauh lebih cepat. Terima kasih. Kami persisakan kepada capres nomor dua, Bapak Prabowo untuk menanggapi jawaban dari Bapak Ganjar Panobo. Waktu Bapak satu minit dimulai saat berbicara. Maaf Pak Ganjar, saya tegaskan kembali. Dalam konteks internet gratis, kalau dibandingkan dengan makan gratis, mana yang lebih diprioritaskan? Maksud saya adalah makan gratis diprioritaskan. Bukan berarti internet gratis tidak penting. Sama sekali tidak. Saya apabila jadi presiden, saya akan bawa internet gratis ke seluruh desa di seluruh Indonesia. Jelas itu. Tapi makan gratis untuk anak-anak Indonesia dan ibu-ibu hamil, itu strategik, itu utama bagi saya. Terima kasih. Masih ada waktu Bapak, ingin dimanfaatkan? Cukup? Cukup. Ya, selanjutnya kita akan beralih ke capres nomor urut satu. Pak Anies Baswedan yang akan bertanya ke capres nomor urut tiga, Pak Ganjar Pranowo. Silahkan Pak Anies pertanyaannya dimulai satu menit dari Anda berbicara. Pak Ganjar, ini pertanyaan saya terkait UKT yang mahal itu. Kampus memang seharusnya merdeka dan memerdekakan. Dan kampus merdeka itu baik, tapi bukan berarti merdeka untuk menaikkan ongkos. Bukan berarti menggunakan segala cara untuk bisa mendapatkan dana dari mahasiswanya. Nah, belakangan kita mendengar fenomena ini. Bahkan ada yang kesulitan membayar UKT sampai harus malah dianjurkan untuk menyelesaikan lewat pinjol. Nah, bagaimana pendapat dan pandangan Pak Ganjar melihat problem pendidikan tinggi di Indonesia ini? Silahkan Pak Ganjar. Silahkan waktunya dua menit Pak Ganjar untuk menjawab. Makasih Pak Anies. Yang pertama, hentikan liberalisasi pendidikan. Hentikan hari ini. Berikanlah kepada para mahasiswa kita proporsi yang benar. Kenapa Ganjar Mahfud punya program satu keluarga miskin, satu sarjana, agar mereka tidak direpotkan pada persoalan ini. Dan Pak Anies tadi betul. Ikhtiar para mahasiswa hari ini agar dia tetap bisa sekolah adalah ngutang. Dan pinjol ternyata menjadi problem. Dan saya sepakat kami diskusi beberapa waktu lalu dengan para mahasiswa di Jogja. Ini menjadi cerita utama. Pak Ganjar, apa kemudian yang bisa kita dapatkan ketika kemudian kita harus memacu diri agar nasib kami jauh lebih baik. Karena kami tidak bisa mendapatkan akses yang mudah di situ. Saya ingin mengangkat kembali sebenarnya. Dulu era senior-senior saya, senior-senior kita saya kira, termasuk kakak saya sendiri. Dia punya KMI kalau tidak salah waktu itu. Kredit Mahasiswa Indonesia. Dan kalau tidak salah kakak saya sampai hari ini ijazahnya tidak pernah diambil juga. Karena itu dia lulus menggunakan kredit yang sangat murah, diberikan skim oleh pemerintah dan modalnya seperti yarnen. Bayarnya setelah panen. Panennya apa ketika dia sudah lulus. Maka liberalisasi yang mesti dihentikan ini menurut saya mesti juga diimbangin dengan proporsionalitas kepada mana yang mampu dan mana yang kurang mampu. Yang kurang mampu mesti mendapatkan intervensi dari pemerintah. Dan tentu saja apa yang mesti dikerjakan oleh perguruan tinggi pun, dia harus bisa menunjukkan bahwa UKT ini dengan klaster-klaster pembiayaan seperti ini diperuntukkan untuk kalangan yang memang sesuai dengan strata mereka. Begitu. Cukup? Baik. Saya berikan kesempatan berikutnya untuk Pak Anies menanggapi jawaban dari Capres nomor 3. Satu menit silahkan dimulai dari Anda bicara. Terima kasih. Bagus Pak Ganjar. Kami teruskan. Jadi kami melihat pendidikan tinggi sebagai supplier pembentukan kelas menengah Indonesia. Negara harus menempatkan pendidikan tinggi itu sebagai eskalator sosial ekonomi. Jadi kalau cara pandangnya begitu maka biaya pendidikan tinggi ada dua penyedianya. Satu orang tua, satu negara. Nah unsur negara harus lebih besar. Negara ambil alih biaya itu. Bukan justru malah dibebankan ke universitas. Supaya apa? Dosen, pimpinan universitas bekerja pada pendidikannya, pengajarannya, penelitiannya, pengabdian masyarakat. Biayanya negara yang masuk. Ini sebagai investasi. Nanti negara itu dapatnya pendapatan dari mana? Ketika mereka menjadi kelas menengah, mereka bekerja, mereka memberikan pajak bagi negara. Tapi bukan pendapatan ketika mereka sedang sekolah. Jadi negara menciptakan universitas sebagai eskalator sosial ekonomi. Itu kira-kira juga dilakukan. Baik, kami berikan kesempatan terakhir untuk capres nomor tiga, memberikan tanggapan dari respon Pak Ani. Silakan, Pak Ganjar, satu menit dari Anda berbicara. Kalau kita ingin membangun dan basisnya adalah sumber daya manusia, saya kira tidak boleh diingkari bahwa betul pendidikan adalah investasi. Jangan dihitung-hitung sebagai sebuah kos. Maka kalau kemudian saya mau berbagi pengalaman di Jawa Teng, kenapa saya cari keluarga miskin agar anaknya bisa sekolah langsung kerja. Kami mulai dari SMK karena, Alhamdulillah, kami mampu untuk meng-cover itu. Ada SMK jateng, mereka sekolah tiga tahun dan lulus. Kami ingin tingkatkan ini. Kemana kepergunduan tinggi? Agar mereka kemudian bisa jauh lebih baik lagi. Dengan cara itu, ruang-ruang publik kehadiran negara khususnya dalam bidang pendidikan inilah yang bisa kita berikan kepada mereka. Hari ini yang kita tuju adalah bagaimana kebijakan ini berpihak kepada yang lemah. Apakah itu si miskin? Apakah itu kelompok perempuan? Apakah itu penyandang disabilitas? Sehingga mereka bisa mendapatkan akses pendidikan tinggi dengan murah. Baik, silakan selanjutnya. Selanjutnya hadirin sekalian, calon presiden nomor 22, Bapak Prabowo Subianto kami persilakan untuk bertanya kepada calon presiden nomor 1, Bapak Anies Baswedan. Waktu Bapak 1 menit dimulai saat Bapak berbicara. Pak Anies, kita mengerti tadi bahwa angka kematian atau usia hidup Indonesia termasuk cukup memprihatinkan dan ini masalahnya adalah karena kekurangan dokter. Apakah Bapak setuju dengan gagasan saya untuk secara besar-besaran mengirim 10.000 anak-anak kita ke luar negeri dengan biaya siswa penuh untuk belajar kedokteran dan sains, teknologi dan engineering mathematics sebagai langkah darurat untuk mengatasi kesulitan ini dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Terima kasih. Masih ada waktu Bapak? Cukup? Silahkan Bapak Anies Baswedan untuk langsung menjawab pertanyaan dari Bapak Prabowo Subianto. Waktu Bapak 2 menit untuk menjawab, silahkan. Ya. Prinsip untuk meningkatkan kompetensi, kami setuju Pak. Karena kompetensi yang meningkat bagaimanapun juga akan bermanfaat. Nah, isunya adalah kita harus melihat apa yang menjadi urgen hari ini. Dan di situ harus berbicara dengan siapa? Berbicara dengan stakeholder. Negara punya kewenangan, tapi sekali lagi pengetahuan dan situasi di lapangan kita harus berbicara dengan stakeholder. Siapa itu? Asosiasi profesi, kemudian kementerian kesehatan, dinas di daerah, kemudian para aktivis, para pengamat, para pakar. Kumpulkan datanya, lihat apa yang menjadi kebutuhan. Sehingga kita bukan meloncat langsung ini adalah yang dibutuhkan. Kenapa? Karena seringkali yang kita anggap sebagai kebutuhan belum tentu di lapangan itu menjadi kebutuhan. Tapi prinsip pengembangan kompetensinya setuju Pak. Dan bila memang diharuskan untuk belajar ke luar negeri, maka go ahead. Tapi bila dibalik, profesor yang dibawa ke sini, institusinya dibawa ke sini juga tidak masalah. Karena dengan begitu proses belajar itu akan terjadi. Jadi kami melihat pengembangan kompetensi itu baik, tapi ya, tapinya memastikan sesuai dengan data yang ada, supaya apa yang kita investasikan bisa menjawab kebutuhan. Jadi ada unsur pentingnya, ada unsur urgensinya. Kita kerjakan mana? Yang dapat dua-duanya, yang urgen dan yang penting. Supaya hasilnya bisa langsung kita manfaatkan untuk Indonesia. Begitu jawabannya kira-kira Bapak. Terima kasih. Saya kira masalahnya adalah datanya sudah cukup jelas, bahwa kita kekurangan 140 ribu dokter. Sebagai contoh, di Atambua ada satu rumah sakit, yang seharusnya ada 16 dokter, dokternya hanya satu orang. Jadi dia kewalahan. Dia harus melayani tiga kabupaten. Jadi, bagaimanapun pemerintah, saya kira harus ambil tindakan-tindakan yang cukup darurat. Dan untuk itu, menurut kami, kita harus ambil langkah-langkah berani, mengirim sebanyak mungkin. Tapi saya setuju, juga mengundang profesor-profesor untuk mengajar di kita. Jadi, saya usulkan bahwa dari 92 fakultas kedokteran, kita tingkatkan menjadi 300 fakultas kedokteran. Jadi, saya kira usul Pak Anies baik juga mengundang profesor ke Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Waktunya habis. Kami persilakan Bapak Anies Baswedan untuk menanggapi jawaban dari Bapak Prabowo. Waktu Bapak satu menit. Baik, terima kasih. Jadi, tapi ini juga Pak Prabowo yang saya hormati, kita banyak memberikan perhatian pada aspek kuratifnya. Itu memang betul, harus dikerjakan. Tapi jangan lupa aspek preventifnya. Dan ketika bisa aspek kuratif, ada dua. Satu adalah soft infrastructure, tadi tenaga medisnya. Yang kedua, hard infrastructure-nya. Apa itu? Misalnya nih, 15 dari 38 provinsi belum memiliki rumah sakit kelas A. Ini harus dibangun. Kemudian, 171 kecamatan di 8 provinsi ini belum memiliki puskesmas. Jadi, kita harus memikirkan dua-duanya Pak. Soft infrastructure manusianya, hard infrastructure. Dan jangan lupa, itu semua adalah efek dari pola hidup yang tidak, salah satunya efek pola hidup yang tidak sehat. Karena itulah, promotif preventif itu penting. Sehingga kita tidak hanya mengobati, tapi juga mencegah. Demikian. Baik, terima kasih Bapak. Baik, berakhir sudah sesi tanya-jawab antar calon presiden. Kita masih akan lanjutkan lagi. Tapi silahkan, beri tepuk tangan yang meriah dulu untuk sesi tanya-jawab tiga calon presiden ini. Bapak Ibu dan juga hadirin, sudah ada tiga fase yang kita lewati. Mulai dari menyampaikan visi, misi dan program kerja. Kemudian menjawab pertanyaan dari panelis dan berinteraksi satu sama lain. Masih ada satu sesi lagi, kita akan mendengarkan bersama pernyataan penutup dari masing-masing calon presiden. Betul, tahan dulu, kami akan kembali.